Baik teman-teman, di kesempatan kali ini kita sedang berkunjung ke salah satu showroom Raja Oli Parket dan di depan kita sudah ada salah seorang dari Raja Oli Parket yang akan kita tanya-tanya ya. Oke, yang pertama mungkin perkenalan dulu dengan siapa dan divisinya apa. Oke, teman saya Sabunia Sabiqa, saya bagian marketing atau seru marketing. Terus saya posisi di sini di Cabang Bali. Cabang Bali sebagai marketing berarti. Di sini mungkin ingin tanya-tanya nih, material-material yang digunakan untuk lokasi di Bali kira-kira apa aja? Ya, dan kepasangannya di mana aja gitu. Sebetulnya di sini sama aja sih kayak di Cabang Wai. Oke, jadi kita itu jual materialnya itu untuk khusus indoor itu jati. Oke, jati. Sama merbau. Merbau. Kalau outdoor itu kita ada decking bengkirai dan decking ulin. Oke. Ada juga decking merbau sih, cuman kayak lebih banyak itu kita penjualan ke decking ulin dan decking bengkirai. Ini salah satu contohnya. Nah, itu apa itu? Ini flooring, kita biasa bilangnya itu flooring jati. Flooring jati ya. Ya, dengan lebar 9 cm. Ketebalannya ini 1,5 cm. Panjangnya itu dari 30 cm sampai 90 cm. Oke. Jadi panjangnya itu random. Berikutnya kita ada ini apa merbau ya? Ini indoor juga. Indoor juga ini merbau. Dengan ukuran sama dengan jati yang barusan. Lebarnya itu 9 cm, tebalnya 1,5 cm. Panjang sama, 30 sampai 90. Oke. Emang yang membedakan kayu jati sama kayu merbau untuk lantai itu apa? Yang membedakan itu warna sih. Yang lebih membedakan warna. Kalau misalkan jati, dia warnanya seperti ini, dia lebih kecerah. Oke, cerah. Agak ke yellow juga. Dan finishingnya pun sama. Dia lebih kecerah. Sedangkan merbau ini, dia materialnya lebih ke arah merah marun gitu. Ke merah marun. Jadi secara kualitas, misalnya tingkat kekerasan dan lain sebagainya, bagaimana? Apakah sama atau ada perbedaan gitu? Oh, beda. Beda. Dia lebih, si merbau ini dia lebih kuat daripada jati. Oh, lebih kuat ya. Ya, tapi kalau misalkan si merbau ini kena air, ya. Contohlah misalkan kita kena hujan. Jadi itu akan keluar kita. Oke. Hanya ini sih perbedaan. Yang jelas lebih kuat dari merbau. Secara tingkat keras mungkin merbau lebih bagus. Cuman ada sisi semahanya itu ada getah merah mungkin ya. Getah merah jika terkena air. Jika terkena air, oke. Kalau misalnya tidak terkena air, berarti aman-aman aja ya? Aman-aman aja. Aman-aman aja. Oke. Itu untuk indoor ya. Kalau untuk outdoor, itu outdoor kita ada ini. Oke, itu apa itu? Ini kita biasa panggilnya itu decking ulin. Dacking ulin? Oke, decking ulin. Oke, aku coba jelasin dulu spesifikasinya ya. Boleh. Ini lebarnya 9 cm. Sama dengan ini. Sama. Tebalnya ini yang beda. Tebalnya dia 1,9 cm. Oh, lebih tebal berarti ya? Lebih tebal daripada flori. Panjangnya itu beda juga. Dia dari 100 cm. 100 cm. Sampai 3,90 cm. Hampir 400 ya? Hampir ya, hampir 4 meter. Oke. Kekuatannya pasti beda dengan decking berkira. Oh, iya betul. Tapi jika diperhatikan, yang indoor dan outdoor itu dari segi bentuk berbeda ya? Jelas-jelas berbeda. Emang sekarabentuk, kenapa dibedakan ya? Oke. Kalau untuk indoor, dia lebih ke halus permukannya. Oh, iya, iya. Dia lebih ke halus dan ketika kita pasang itu, dia itu tidak ada nutnya. Oke. Jadi, dia bakal halusan untuk nutnya. Sedangkan outdoor, jadi nanti dipasangnya itu, dia akan ada nut sekitar 3 mili. Atau celah. Kita cek celah. Celahnya itu sekitar 3 mili. Itu untuk supaya air nggak ngendap di atas kayu. Untuk jalur masuknya air mungkin ya? Betul. Untuk jalur masuknya air, dan ada susut muai kalau di kayu. Oke. Khususnya kayu decking. Itu pasti ada susut muai. Jadi, cara main siasati susut muai itu, dengan membedakan cara pasang dengan indoor gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Berarti kalau di Bali ini, kebanyakan pemasangan itu untuk area indoor atau outdoor. Sebetulnya sih, sama aja sih. Sama aja ya. Karena kan, kita butuh indoor, kita outdoornya juga pasang. Kayak gitu sih. Jadi, kurang lebih sama. Sedang lebih sama ya. Pemasangan. Oke. Tapi kalau misalnya, kayu yang indoor dipasang di outdoor, bagaimana? Indoor dipasang di outdoor itu nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau outdoor? Outdoor dipasang di indoor bisa. Bisa ya. Karena kan, untuk material yang ini itu, kita bisa kena panas, kena hujan, aman ya. Jadi, kalau pun dipasang di indoor, itu aman. Itu amannya, karena material kayunya, atau dari segi pemasangannya, atau kombinasi keduanya gitu. Itu sih, amannya lebih ke material kayunya. Material kayunya emang berkualitas ya. Kualitas. Apa namanya? Beda? kalau khusus indoor itu kan, yaudah khusus indoor aja. Iya, nggak bisa kena panas dan hujan. Itu outdoor aman. Hujan, panas, itu kecuali. Untuk outdoor aman. Selain, lantai kayu untuk indoor dan outdoor, apakah di Raja Wali ini, ada material lain, yang bisa dipasang di rumah, atau di hunian gitu? Bisa sih. Kita punya, biasa kita bilang, lamber seri. Lamber seri ya. lamber seri. Seperti apa itu? Lamber seri. Soalnya, seperti ini, lamber seri. Oh, itu ya. Itu jenis, apa jenis lamber seri. Ini jenis kayunya, Ulin. Oh, Ulin. Ini yang paling best seller sih, dari kisah. Karena, ini tuh bisa indoor, bisa juga outdoor. Bisa outdoor. Oke, jadi, beda dengan, lamber seri crewing, atau merbau, dia dikhususkan untuk, indoor. Indoor saja. Sedangkan yang Ulin ini, dia bisa pasang untuk indoor dan outdoor. Oke, oke. Ini pemasangannya khusus, dingding dan plafon berarti ya. Betul. Dinding dan plafon, tapi bisa di luar untuk Ulin. Betul. Bisa kayak untuk kanopi dulu. Oh, bisa untuk kanopi berarti, terkena air hujan juga aman ya. Aman. Oh, amanah, hujan aman. Karena hujan aman. Oke, ya, itu untuk produk indoor dan outdoor ya. Mas. Kemudian, tadi ada lamber seri juga. Lalu, selain ketiga produk itu, apakah di Raja World Parket, menyediakan material lain, yang tepat digunakan pada unian. Oke, ya. Kita ada juga sih, aksesoris atau plin khusus indoor. itu untuk apa itu plin? Plin itu yang biasa, kalau orang awam sih, biasa yang nempel di dinding. yang nempel di dinding. Contoh kayunya seperti ini. Ini dia kayunya. Cari kayu apa ya? Jati. Jati. Ada pun juga merbau kurang lebih sama-sama. Ini akuratnya. dia ini yang nempel di dinding. Yang apa di dinding? Biasa, kita bilang plin. Oke. Itu yang nempel di dinding. Sebagai aksesoris ya. Sebagai aksesoris. Jadi, walaupun kita pasang kayu jati atau merbau, kita mau pakai aksesorisnya atau tidak, itu enggak masalah. Masalah. Cuma lebih manis saja kalau panas. Ya, oke. Kurang lebih seperti itu sih. Ya, siap. Selain film, produk lain yang dapat didapatkan di seluruh plajawal ini, apalagi? Papan untuk tangga. Papan tangga, kurang lebih contohnya seperti ini. Ini dia, ini yang paling tebal sendiri. Oke, paling tebal ya. Jadi, ini untuk merbau. Biasa kita pasang untuk di tangga. Tangga. Ya. Dengan lebar 30 cm. Lebarnya. Panjangnya itu 100 cm. 100 cm. Karena standar tangga itu kan biasanya 100 cm panjangnya. Tebalnya itu 2,5 cm. 2,5 cm. Ya. Cara pemasangannya itu menggunakan lem. Menggunakan lem. Menggunakan lem sama dengan kayak yang indor. Yang indor. Terus, ini kayunya masih mentah. Jadi, kita pasang dulu, setelah dipasang, baru kita finishing. Finishing di lokasi. Oke. Selain papan dari kayu berbau, kayu lain yang digunakan untuk tangga, ada? Ada juga jati. Oh, jati. Seperti ini juga. Sama seperti itu. Dan ukurannya pun sama. Berarti sudah ada berapa produk tadi? Lantai kayu. Lebih lantai kayu indoor 2. Lantai kayu outdoor mungkin ada 3 atau 4 jenisnya. Jenis kayu. Untuk tangga, 2. Untuk pelafon, kita ada 3. Kurang lebih 3. Kurang lebih 3. Dan terakhir, clean mungkinnya. Ini aksesoris. Ada 2 jenis. 2 jenis. Oke. Nah, bagi teman-teman yang misalnya berminat, ingin informasi lebih lengkap, bisa cari tahu di mana. Oke. Untuk showroom, kita ada di Bali, kita ada di Bandung, ada juga di Tangerang. Oke. Jadi mungkin yang paling kedekat saja bisa dihubungi. Yang di Bali di mana itu? Yang di Bali itu ada di Denpasar. Denpasar, di Jalan Imam Boli. Jalan Imam Boli. Untuk yang di Bandung itu ada di, sama dengan nama perusahaannya, di Jalan Raja Wali juga. Oke. Untuk yang di Tangerang itu ada di Jalan Raya Serepong. Jalan Raya Serepong Bali. Lebih lanjutnya mungkin ada di Yawisar. Lebih lanjut ada di Yawisar kita. Oke. Oke, terima kasih Pak Samudera, atas waktunya. Mohon maaf bila mengganggu aktivitasnya. Aman, aman. Aman, aman. Baik, teman-teman. Segitu dulu video kali ini mengenai pengenalan produk-produk yang ada di showroom kami, yang tempatnya di showroom dan pasar. Terima kasih yang telah menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hiya lah. Dadah lah. Ah, siya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.